Juga telah melalui pengusatan pelatihan nasional yang tidak terputus dan hal ini merupakan implementasi. Terima kasih telah menonton! Profil Rosoul Camara, gelandang gacor Garuda Select yang digoda perkuat tim Nas Indonesia U17. Sosoknya ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan sampai viral di platform TikTok lewat unggahan akun Garuda Select. Pemain asal Senegal itu diklaim memiliki kualitas mengontrol bola dan umpan yang ciamik, disertai stamina top untuk bermain dalam tempo waktu lama. Garuda Select bahkan tak segan memberi predikat Rosoul sebagai jenderal lapangan, kualitasnya mengatur permainan tak diragukan lagi. Berkat viralnya unggahan tersebut, banyak netizen yang berharap dan meminta agar Rosoul dipanggil memperkuat tim Nas Indonesia U17. Rosoul dirasa sebagai pemain yang cocok memegang peran berat dari Dimas Sakti selama tampil di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui apakah Rosoul memiliki darah keturunan Indonesia, mengingat statusnya sebagai pemain asing di Garuda Select. Hal itu mungkin saja terjadi mengingat beberapa waktu lalu Rosoul sempat mengungkapkan kesukaan terhadap makanan-makanan Indonesia. Erik Thohir Pak Tolong ambil stiker di sini untuk U17 Pildun nanti camara ini juga bagus untuk jenderal lapangan tengah, ucap nih. Naturalisasi buat JD jenderal U17 World Cup, tambah pengguna akun Ari. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum menerima data pemain-pemain yang bakal diajukan untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Sejumlah nama sudah dikait-kaitkan bakal menjalani proses naturalisasi. Nama pertama tentu Elber Jardim yang saat ini tampil di Sao Paulo FC Rosoul Camara juga disebut-sebut bakal diajukan oleh PSSI dan Kemenpora untuk menjalani proses naturalisasi. Diharapkan proses naturalisasi bisa membantu prestasi tim Nas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Apalagi tim Nas U17 Indonesia belum tampil secara kompetitif sejak Oktober 2022. Kita memprioritaskan, sebagai jalan short shoot, menuju prestasi. Adalah warga-warga diaspora, artinya warga keturunan atau yang memiliki darah dari Indonesia, ujarnya. PSSI sudah menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih tim Nas U17 Indonesia dan bakal melakukan seleksi pemain. Dengan waktu yang sangat singkat, jalur naturalisasi bisa jadi salah satu alternatif untuk mengakselerasi kualitas tim Nas U17 Indonesia. PSSI terjerat hutang hampir 100 miliar rupiah dari tagihan masa pengurus lama, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI sudah terjerat hutang yang nilainya hampir mencapai 100 miliar rupiah. Tagihan hutang yang mendekati nominal sebesar 100 miliar rupiah itu diketahui berasal dari aktivitas di masa kepengurusan PSSI yang lama. Kini pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Erik Thohir harus menghadapi dan membayarkan hutang-hutang itu. Terungkap jika tagihan hutang ke PSSI itu diantaranya dari biaya-biaya FIFA Match Game hingga proses naturalisasi seorang pemain. Adanya tagihan hutang PSSI hampir sebesar 100 miliar rupiah diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exko, PSSI, Arya Sinulingga. Puluhan miliar, kisarannya tipis-tipislah, hampir 100 miliar rupiah. Tapi enggak sampailah, di bawah dikitlah, ya sekitar segitulah, 100 miliar rupiah, ucap Arya Sinulingga saat ditemui di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juli 2023. Menurut Arya Sinulingga, hutang tersebut berasal dari berbagai tagihan. Rinciannya, diantaranya seperti hotel penginapan timnas saat pemusatan latihan, TC, biaya tiket, hingga ada akomodasi untuk salah satu pemain naturalisasi. Arya Sinulingga tidak menjelaskan siapa sosok pemain naturalisasi tersebut. Diduga Justin Hübner yang dimaksud. Justin Hübner batal dinaturalisasi lantaran terdapat laporan bahwa yang bersangkutan meminta uang, namun tidak bisa disanggupi PSSI. Ada pemain naturalisasi, datang kesini diundang, dibilang, kamu bayar dulu ya, datang dia kesini dia bayar dulu, abis itu dia balik, enggak dibayar-bayar juga. Mau tiket akomodasi semua gak dibayar, dan ada sesuatu yang dijanjikan untuk agen pemain juga. Itu tak dibayar. Ya harus dibayar ini, kalau enggak dibayarkan dia enggak mau main. Arya Sinulingga juga mengungkap bagaimana tagihan hutang itu mempersulit gerak pengurus dalam menjalankan program-program. Salah satu contoh kesulitan yang didapat pengurus PSSI karena hutang yang belum dibayar itu, yakni saat melangsungkan FIFA Match Day. Penyebab PSSI pilih Shintayong, tangani timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erik Kohir membuat pengumuman penting pada Kamis, 5 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Ia menyebut jabatan pelatih timnas Indonesia U23 yang sebelumnya dipegang Indra Shafri diberikan kepada Shintayong. Hal itu berarti, Shintayong akan membesut dua kategori, yakni U23 dan senior. Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan timnas Indonesia senior itu di bawah Shintayong, jelas Erik Kohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Rabu. 5 Juli 2023 Lantas, apa alasan PSSI memberi Shintayong jabatan pelatih timnas Indonesia U23? Bukannya timnas Indonesia U23 sudah bagus di tangan Indra Shafri, yang mana keluar sebagai Erik Kohir sendiri memiliki mimpi melihat timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar, juara sepak bola SEA Games 2023. Erik Kohir sendiri memiliki mimpi melihat timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar. Keputusan ini diambil karena banyak personel U23 yang berstatus pemain senior. Dengan begitu, Shintayong bisa linear mempersiapkan tim yang sama untuk Piala AFF U23 2023, 17 hingga 26 Agustus 2023, Kualifikasi Piala Asia U23 2024, 6 hingga 12 September 2023, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023 Soal pemain naturalisasi yang bakal main untuk timnas U17 Indonesia, Kemenpora tunggu data dari PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariyotejo mengungkapkan bahwa proses naturalisasi sudah dikebut mulai saat ini. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariyotejo angkat bicara soal persiapan timnas U17 Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas U17 Indonesia bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tidak punya banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Indonesia baru ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Juni lalu. Sementara Piala Dunia U17 2023 sudah kick-off pada 10 November 2023, hal itu yang membuat PSSI mengebut persiapan timnas U17 Indonesia.